Shalom adik-adik Semangat banget hari ini Bentar ya kakak siapa dulu yang ada di rumah Bentar ya Shalom adik-adik yang di rumah Iya luar biasa Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa kakak harap Adik-adik dalam kalangan sehat hari ini Hari ini kita mau ibadah Siapa yang siap buat Muji nama Tuhan? Saya Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang disini siap untuk Menyembah Tuhan? Saya Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang disini siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dan menanam firman Tuhan dalam hati kalian? Saya Oke Karena sudah itu Mari kita semuanya Masuk dalam Hadilah Tuhan Semuanya Lipat tangannya Tutup matanya Kita mau doa ya Sebelum mulai adik-adik Tuhan terima kasih Untuk hari ini Hari yang indah ini Terima kasih Atas semua berkatmu Terima kasih Semua atas kebaikanmu Kalau sebentar Kami ingin memulai ibadah kami Kami berkati Dari awal Petengahan Hingga akhirnya Berikan kami semangat baru Untuk memuji engkau Terima kasih Tuhan Yang siap memuji Tuhan Menikah sama Tuhan Sama-sama katakan Amin Amin Beri kebaikan sama Tuhan Amin Kita main tebak-tebakan dulu Kakak punya Tebak-tebakan Apa? Kita mau nyanyi satu lagu Tentang dua saudara Ada yang tahu? Kain dan Kain dan Pintar 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 Yang di sini pinter Yang di rumah juga pinter Kain dan Habel Tahu lagunya? Tahu Ayo kita bangkit berdiri Ada kisah dua saudara Kain dan Kain petani Habel gembala Dua-duanya Disayang Tuhan Kain Kain mulai Membenci Habel Karena Habel Dibenarkan Lalu Tuhan Mulai berfirman Kain-kain Aku memanggilmu Mengapamu 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 Hatimu Panas Jangan bete-bete-bete Sedih-sedih-sedih Ayolah Besokan cita Ada kisah Ada kisah Dua saudara Kain dan Kain petani Kembala Dua-duanya Disayang Tuhan Kain mulai Membenci Habel Karena iman Habel Dibenarkan Lalu Tuhan Mengapamu Aku memanggilmu Mengapamu 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 Jangan 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 Sedih-sedih-sedih Sedih Ayolah Bersuka Cita Ayolah Ayolah Bersuka Cita Ayolah Ayolah Bersuka Cita Yeayy Udah sampai belum? Belum Udah sampai belum? Tidak Kita mau sekarang mau ngajak teman-temannya semua yang ada di rumah buat memuji Tuhan Siap? Siap Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya Siap 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 Mari, mari datang ke sini Yesus memanggilmu Mari Mari, mari datang ke sini Yesus memanggilmu Ayo 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 buka Ayo 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 buka Ayo buka telingamu Yesus memanggilmu Jadi 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 Anaknya Mari 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 Datang ke sini Yesus memanggilmu Mari 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 Yesus Oke Gak ada capek semua Capek belum? Belum ya Untuk memuji Tuhan gak ada capeknya adik-adik Oke Sekarang kita mau siapin hati kita Mau dengerin firman Tuhan Siapa yang disini mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Sini mau? Mau ya Yang di rumah juga mau mendengarkan firman Tuhan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau mendengarkan apa isi dari firman Tuhan Agar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini Aku Taurus Rindu Sungai Mu Jiwaku Rindu Kata Kau Ya Tuhan Hasrat hatiku ku rindu menyembahmu katakan engkau engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu raku berserah kau lah Tuhan hasrat hatiku ku rindu yo adik-adik panggil namanya Yesus Yesus kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya yo angkat tangan kalian panggil namanya sekali lagi angkat tangan kalian katakan Yesus Yesus kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagiku katakan kau segalanya kau segalanya bagiku katakan sekali lagi kau segalanya kau segalanya bagiku Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah meninggikan namamu kami sudah memuji engkau Tuhan kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagainya firman mu kau berkati Tuhan telinga kami kau berkati tangan kami kaki kami kau berkati hati kami Tuhan untuk menerima setiap firman dari engkau Tuhan terima kasih Tuhan kami setelah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin shalom adik-adik iya ketemu lagi dengan kak daniel hari ini di minggu ceria ya bagaimana kabarnya adik-adik ya gimana kabarnya wow luar biasa udah semangat ya hari ini hari minggu kita ketemu lagi kita mau mendengarkan firman firman Tuhan hari ini kakak mau bercerita hmm apa ya nah adik-adik masih inget gak murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air iya inget siapa iya itu dia Petrus Simon Petrus waktu itu berjalan di atas air tetapi pada waktu dia ada di tengah-tengah danau belum sampai ke perahu Tuhan Yesus tiba-tiba ada ada angin sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus ada angin berhubung berhubung dan kemudian dia menjadi takut dan akhirnya apa yang terjadi dia mulai teng tenggelam tetapi Yesus waktu itu yang berjalan di atas air dia Yesus langsung mendatangin si Mount Petrus dan mengangkatnya dan membawa ke dalam perahu di sini di sini adik-adik pernah gak merasa takut 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 apa ya iya ada yang takut besok mau ulangan kita takut ntar bisa ngerjain apa enggak terus dapat nilai yang bagus apa enggak iya enggak kita takut kan nah kalau kalian takut ingat kita punya penolong siapa penolong kita siapa iya penolong kita yaitu Tuhan Tuhan Yesus jadi waktu kita takut kita gelisah kita gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan kita udah pusing dan sebagainya ingat ada Tuhan Yesus yang menjadi penolong dalam hidup kita baik hidup kakak maupun hidup kalian adik-adik yang ada di rumah oke ya hari ini kita mau nonton dulu ya kita lihat video satu ini wow apa ini adik-adik wow ada ikan wow ikan apa ini ya uh banyak sekali ya kira-kira bisa dihitung gak ya ikannya ya wow mereka berkelompok mereka tidak memisahkan diri wow wow ikan ini ada di lautan yang luas wow wow ternyata ikan ini bisa terbang adik-adik nah lihat itu iya tuh lihat ikannya terbang dia melompat kita akan lihat tuh lebih dekat lagi kita akan lihat wow wow ada ribuan mungkin bahkan sampai puluhan ribu ikan enggak ini wow ikan ini bisa terbang bisa melompat tuh wow dua ketiga empat wow banyak sekali ya iya ikannya terbang wow wow ikannya senang sekali mereka gak ada rasa takut wow ikan-ikan ini terbang tuh mereka senang sekali walaupun mereka ribuan mereka tetap semuanya bisa terbang lu lihat gantian iya lihat sampai gak kelihatan wuhh banyak sekali ya ikannya ya oh iya jadi ikan-ikan ini gak takut karena mereka memiliki kelompok ada bersama orang-orang yang mereka kenal nah hari ini kita akan baca dulu yuk adfirman Tuhan udah siap dibuka Alkitabnya oke kita buka di dalam Injil Matius Fasal 14 ayat 30 oke udah siap Matius 14 ayat 30 yuk sama-sama dengan kakak kita baca 1 2 3 Matius 14 ayat 30 Tuhan tolonglah aku oh hendek ya pasti kalian bisa menghafalkan yuk sekali lagi yuk Matius 14 ayat 30 Tuhan tolonglah aku wow jadi kalau kita ada masalah kita lagi pusing kita lagi takut gak usah khawatir ingat kita minta tolong kepada siapa iya kepada Tuhan Yesus kita lihat yuk penolong yang sangat terbukti Tuhan Yesus menolong banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga dan Tuhan Yesus saat ini juga bisa menolong kakak dan juga adik-adik semua yang ada di rumah kalau kita ada masalah kita takut kita khawatir ingat penolong kita siapa Tuhan Yesus sanggup menolong kita kita lihat yuk tokoh Alkitab siapa aja yang ditolong oleh Tuhan Yesus ya ini cerita tentang Samson masih ingat gak Samson sama Delilah iya ini Samson sudah ditangkap adik-adik dan dia matanya dicungkil sehingga dia buta dia tidak bisa melihat lagi nah ini Samson dia buta nah mereka ini adalah orang-orang Filistin musuh dari bangsa Israel pada waktu itu Samson 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 dibawa untuk dipersembahkan kepada Dewa orang Filistin Dewanya bernama Dago Dago wah anak kecil ini berani ya hari ini kami akan memberikan persembahan bagimu nah ini kuil Dewa Dago yang disembah oleh orang Filistin Wah siapa tadi ya wanita tadi ya Nah ini datang Samson Iya ternyata inilah wanita yang berhasil memotong rambut Samson Namanya Delilah ya Wow Samson rambutnya sudah panjang lagi adik-adik Nah apa yang dilakukan Samson akan merupukan kuil Tiang ini akan dihancurkan oleh Samson Kira-kira bisa nggak ya Wow terjadi gempa Wow mulai berkembang Dewa Davonnya jatuh adik-adik Iya Samson mendapatkan kekuatan Wow sehingga dia bisa merupukan kuil Dimana Dewa Davon yang disembah oleh orang Filistin itu Samson adalah hakim orang Israel pada waktu itu adik-adik Jadi yang pertama penolong kita yang terbukti itu Tuhan itu tidak pernah menolak siapapun Walaupun Samson dia sudah berdosa Karena dia sudah memotong rambutnya Sehingga dia tidak menjadi kuat lagi Tetapi Samson kembali kepada Tuhan Nah disini Tuhan tidak akan menolak siapapun Apapun dosa kita di waktu yang lalu Waktu kita datang kepada Tuhan Kita minta ampun kepada Tuhan Tuhan tidak akan pernah menolak siapapun Itulah penolong kita yang sudah terbukti Nah kita akan lihat yang kedua Siapa ya ini Ada yang tahu Waduh Pria ini gak bisa tidur Wow ada malaikat Tuhan Iya Ini adalah Yusuf Suami Maria Dan juga yang akan melahirkan Tuhan Yesus Jadi Yusuf ini adalah Ayah dari Tuhan Yesus Ya Nah Yusuf ini dia bermimpi Karena dia gelisah Dia gelisah Dia takut Nah ini Maria Ibu Yesus Ini Yusuf dan Maria Yang akan Maria yang akan melahirkan Tuhan Tuhan Yesus Jadi yang kedua Adalah Penolong kita yang terbukti adalah Tuhan Maha Tuhan Maha Hadir dan Maha Tahu Tuhan itu tahu Waktu kita lagi susah Waktu kita lagi ada masalah Tuhan itu tahu Dan Tuhan itu selalu ada Di dalam hidup kita Jangan pernah takut ya Jangan pernah takut Tuhan ada di sekeliling kalian Jadi kalau kalian ada masalah Kalian mulai takut Akan sesuatu Mungkin ujian Mungkin hasil ujian Hasil ulangan dan sebagainya Ingat Bahwa Tuhan selalu hadir Dalam hidup kita Tuhan tahu Yang menjadi kebutuhan kakak Menjadi kebutuhan adik-adik semua Oke Jadi Tuhan itu selalu ada Buat Kakak Dan buat Adik-adik yang anda di rumah juga Yang ketiga Kita lihat Siapa yang ditolong Oleh Tuhan Nah Siapa ini Tahu gak Iya Ini adalah Murid-murid Tuhan Yesus Ini adalah Murid-murid Tuhan Yesus Dia akan pergi Beribadah Akan kebaik suci Disini ada Seorang lumpuh Kira-kira apa yang diberikan oleh Rasul-rasul ini Wow Wow Keren Orang lumpuh ini bisa berdiri Dia bisa berjalan Ini mujizat Ini mujizat Iya Rasul Petrus Mengadakan mujizat Karena Tuhan ada bersama dengan dia Ingat ya Ingat ya Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Orang Nasaret itu Dia bisa berjalan loh Keren kan Yang ketiga Apa Tuhan Maha Kuasa Tuhan bisa mengadakan mujizat Orang lumpuh aja bisa berjalan Orang buta bisa melihat Tuhan Maha Kuasa Tuhan sanggup menolong kalian Adik-adik Bahkan semua orang yang saat ini Mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan sanggup menolong kau Ya enggak Buktinya sudah ada Ingat Tiga hal yang tadi Apa Tuhan tidak pernah menolak siapapun Tuhan ada dimanapun kita berada Dan Tuhan selalu Menolong kita Dan yang ketiga Tuhan Maha Kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita Jadi pada pagi hari ini Siapa disini yang Udah Tuhan aku takut Tuhan Oh Tuhan Aku lagi ada masalah ini Tuhan Masalah apa Nilai ulanganku Tuhan Aku takut Ntar waktu aku dapat Rapot Nilainya julek Aku takut Ingat Jangan takut Ada siapa Ada Tuhan Yesus Yang akan menolong kau Ayo Siapa disini yang merasa takut Siapa disini yang Lagi ada Lagi susah Siapa disini yang lagi sakit Yuk angkat tanganmu Ingat Tuhan sanggup Menolong kau Yuk Kita sama-sama berdoa Kakak akan berdoa buat kalian Yang ada di rumah Yang saat ini sedang sakit Yang saat ini sedang takut Sedang gelisah Sedang apapun Yang menghimpit engkau Masalah apapun Tapi percaya Buat Tuhan Yesus Sanggup menolongmu Angkat tanganmu Angkat tangan kananmu Taruh tangan kirimu di dada Kakak akan berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan yang akan menyembuhkan mereka Mereka yang sakit Tuhan jamah di dalam Nama Yesus Saat ini Sembuh Mereka yang saat ini sedang takut Tuhan berikan damai Sejahtera Terima kasih Tuhan Buat firmanmu pada pagi hari ini Ajar kami untuk selalu Kami mengandalkan engkau Dalam hidup kami Karena kami tahu Engkau adalah penolong Yang sudah terbukti Yang sanggup menolong kami Tuhan Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Kami bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Yang percaya sama-sama katakan Amen Oke Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Oke adik-adik Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Dan kakak punya satu pertanyaan Pertanyaannya adalah Dimana letak kekuatan Samson? Kalau tadi mendengarkan firman Tuhan Kalian pasti tahu Oke Sekali lagi Pertanyaannya adalah Dimana letak kekuatan Samson? Kalau adik-adik sudah tahu Jawab Kirim di nomor RIA di bawah ini Yang masuk dan benar akan mendapatkan poin Tuhan Yesus memberkati 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 Tuhan Yesus memberkati